Assalamualaikum, Kumaha Darama Nah, di video kali ini aku mau membahas dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai video aku yang sebelumnya itu masalah keguguran Nah, ternyata itu banyak banget komentar-komentar dari kalian itu yang mempertanyakan masalah seputar keguguran dan mohon maaf sebelumnya, jika ada komentar-komentar dari kalian yang gak aku jawab atau aku balas gitu ya karena emang keterbatasan waktu, karena aku juga bekerja aku berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan di video kali ini aku bakal gak semua pertanyaan bakal aku jawab sih cuman aku udah rinciin jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering banget dipertanyakan sama teman-teman gitu dan sekarang aku bakal ngejawabnya di video ini oke, langsung aja ke pertanyaan pertama pertanyaannya Kak, apa sih nama obat peluru kandungannya? nah, di komentar itu aku gak selalu jawab ya kalau misalkan ada teman-teman yang nanya nama obat pelurunya apa karena menurut aku untuk obat peluru itu masalah yang serius ya teman-teman jadi jangan asal minum aja dan untuk obat peluru itu juga gak diperjual belikan secara bebas gitu harus dengan resep dokter nah, untuk nama obat peluru yang aku minum saat itu namanya sitoteks dan untuk dosisnya itu 500mg diminum 3 kali sehari setelah makan namun, untuk obat peluru ini kan banyak banget macamnya jadi, pasti akan berbeda-beda dengan kalian gitu kan belum tentu kondisi aku sama dengan kondisi kalian jadi, untuk obat peluru ini emang benar-benar harus kalian periksa dulu ke dokter ataupun bidan jadi, nanti akan diberikan obat peluru sesuai dengan keadaan dan kondisi tubuh kalian masing-masing ya guys nah, udah aku jawab ya nama obatnya apa oke, next ke pertanyaan selanjutnya banyak banget teman-teman juga yang nanyain ke aku kak, bagaimana cara membedakan gumpalan darah dan jaringan nah, di video aku yang sebelumnya juga yang membahas tentang keguguran itu udah aku jelasin ya cuma, gak apa-apa, aku bakal jelasin lagi mungkin teman-teman masih ada yang bingung untuk cara membedakannya disini aku hanya untuk membantu kalian aja gitu guys nah, untuk mengetahui bagaimana itu perbedaannya untuk gumpalan darah sendiri itu bentuknya, dia itu seperti ati ayam dia itu bertekstur warna teksturnya pun persis seperti ati ayam yaitu kenyal dan warnanya juga merah keitaman, seperti itu guys dan untuk jaringannya sendiri itu dia warnanya putih beda banget sama gumpalan darah kalau gumpalan darah kan kenyal kalau ini gak kenyal sama sekali dia agak-agak pesat cuman licin juga gitu guys nah, pada saat si jaringan itu keluar dia juga dilapisi dengan darah cuman, kalau misalkan kita siram dengan air si darah itu akan memudar dari si jaringannya maka dari itu, jaringan itu semakin disiram air maka akan semakin putih itu gampang banget sih untuk cara membedakannya kalau si gumpalan darah itu disiram air itu pasti bakal hancur dia bakal terpecah-pecah gitu gitu guys untuk cara membedakan gumpalan darah dan jaringan next, kepertanyaan yang ketiga yaitu gimana tanda-tanda keguguran aku akan bahas lagi gimana tanda-tanda keguguran untuk tanda-tanda keguguran yang pertama kali banget muncul itu adanya flag ataupun darah atau gumpalan yang keluar di organ intim kita yaitu vagina guys jadi awal mulanya itu pasti keluar flag atau darah warna darahnya itu pun ada yang kecoklatan ada juga darah segar seperti darah yang kita alami datang bulan seperti itu dan untuk volumenya ada yang sedikit ada juga yang langsung banyak bahkan pendarahan nah jika teman-teman mengalami hal seperti itu jangan didiamkan langsung aja kalian periksakan ke bidan ataupun ke dokter jangan disepelekan masalah seperti itu karena nanti itu akan membahagiakan kandungan kita nah untuk tanda yang kedua selain adanya flag lalu kita juga merasakan sakit di bagian perut bawah dan ke bagian pinggang tapi ini gak semua orang bisa merasakannya kayak aku aja kemarin aku cuman keluar darah doang terus sakit pinggang sama sakit perut gak ada tapi lama-kelamaan setelah darah makin lama makin lama dan banyak itu sakit perut dan sakit pinggang itu bakal terasa guys itu rasanya seperti kita datang bulan aja tapi ini lebih sakit banget rasanya nah untuk tanda selanjutnya adanya keluar gumpalan darah mau kecil mau besar itu sangat berbahaya untuk kandungan kita jadi kita harus benar-benar periksakan kebiden jangan ditunda-tunda lagi jadi intinya jika kita keluar darah atau gumpalan atau flag atau apapun langsung aja periksakan ke bidan atau ke dokter guys jangan ditunggu lagi jangan di nanti ah nanti ah gitu jangan guys jadi langsung aja periksakan aja ke dokter karena biar kandungan kita bisa dipertahankan oke pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya seperti ini kak jika kita udah keluar darah udah keguguran dan darah itu udah berhenti apakah rahim kita sudah bersih atau belum nah untuk jawabannya itu bisa dinyatakan sudah bersih dan juga belum karena apa karena kita gak tahu pasti keadaan rahim kita di dalam rahim kita kita gak tahu dan bidan ataupun dokter pun sama tidak akan tahu jika kita tidak melakukan USG karena hanya jalan satu-satunya itu hanya dilakukan USG agar kita bisa tahu di dalam rahim kita itu udah bersih atau belum dari sisa jaringan teman-teman nah misalnya ada juga sih yang keluar secara keseluruhan tanpa kuretase gitu ya jadi udah keluar gumpalan darah jaringan udah keluar semua dan darah udah berhenti itu bisa dinyatakan rahim kita sudah bersih cuma itu belum pasti banget karena emang harus dilakukan USG untuk mengetahui semuanya dan setelah itu kalian bisa melakukan tes pack kembali jika hasilnya negatif maka rahim kita sudah bersih dari sisa jaringan gitu teman-teman oke ke pertanyaan selanjutnya kak apakah setelah keguguran kita boleh langsung hamil nah jawabannya ada yang boleh dan ada juga yang tidak jadi tergantung dari dokter yang memeriksa kondisi tubuh kalian masing-masing gitu tapi kalau boleh aku sarankan ya kepada kalian yang mengalami keguguran sebaiknya ditunda dulu selama tiga bulan karena pada saat keguguran itu rahim kita itu membesarkan jadi harus tunggu selama tiga bulan agar rahim kita itu kembali normal seperti semula dan siap untuk dibuahi tetapi balik lagi kalau misalkan dokter menyarankan kalian boleh langsung ambil ya gak apa-apa gitu guys oke pertanyaan yang terakhir kak berapa sih biaya pemeriksaan USG dan kuretase nah untuk biaya pemeriksaan dan USG itu biasanya ya harganya itu mulai dari Rp250.000 sampai dengan Rp300.000 atau Rp400.000 itu tergantung dari tempat pemeriksaan dengan wilayah kalian masing-masing gitu nah sedangkan untuk biaya kuretase itu dimulai dari Rp2.000.000 sampai Rp8.000.000 itu pun sama tergantung dari tempat dan wilayah masing-masing karena kan semakin tempatnya di kota itu semakin mahal ya guys nah waktu aku pemeriksaan saat hamil itu plus USG aku tuh mengeluarkan biaya sekitar Rp300.000 sampai Rp350.000 ya itu udah dikasih obat juga nah untuk biaya kuretasenya sendiri untuk aku Alhamdulillah pada saat itu aku nggak bayar sama sekali karena aku memakai BPJS jadi nggak diminta bayaran sedikitpun dari pihak rumah sakit bener-bener nggak ada biaya sedikitpun untuk biaya kuretase itu hanya ada biaya pas itu aku harus menjalani tes rapid ya karena lagi covid gini kan jadi harus dites rapid dulu dan biayanya itu sekitar Rp320.000 gitu teman-teman nah aku udah menjawab komentar teman-teman di video aku yang keguguran itu aku rinciin aja gitu kebanyakan kalian nanyain apa dan aku jawab di video ini dan jika masih ada pertanyaan seputar keguguran boleh banget kalian berkomentar ya insyaallah aku balas komentarnya oke terima kasih udah nonton video aku semoga video ini bermanfaat untuk kalian assalamualaikum